Orang-orang sekuler, banyak umat nabi yang orang sekuler, banyak pak, banyak umat nabi yang sekuler, memisahkan antara urusan agama dengan urusan dunia. Oh kemarin ini saja diumumkan jangan bawa-bawa agama ke wilayah politik, itu begitu kan, politik itu terlalu kotor, agama itu sangat bersih. Nah dengan acara seperti ini, dengan imbauan begini, inilah yang sebut dengan imbauan sekuler, padahal buka Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 85, tolong dibuka Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 85, kita perhatikan bagaimana Allah SWT menyebutkan di dalam firmanya ini, bahwa ternyata itu adalah karakter sekuler. Alhamdulillahiminasyantanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Thumma antum haulai Ketemu? Ya Thumma antum haulai Tukhrijuna Apa Taktuluna Anfusakum Watukhrijuna Fariqam minkum Min diyarihim tazaharuna Alayhim bil-ithmi Wal-udwan Wa iya'tukum usara Tufaduhum Wahuwa muharramun Alaykum ikhrajuhum Mulai dari berikut ini Apakah kamu Mengimani Menerima Menerapkan Sebahagian saja isyakitab ini Lalu sebagian yang lain Kamu campakkan Di bidang politik jangan dibawa Islam bicara masalah politik gak Islam bicara masalah politik Di bagian ekonomi Bisnis Islam jangan dibawa Islam bicara masalah politik Masalah ekonomi gak Oh Jangan ditanya Bapak ibu Jangan ditanya Justru di bidang Bakmu amalah Islam lebih luas InsyaAllah ini akan menjadi Bedahan kita nanti Pada siang hari ini Apa saja yang Islam kafah itu Intinya Apakah kamu mengimani Apakah kamu menerima Apakah kamu menerapkan Sebagian saja Daripada kitab ini Dan kamu tinggalkan Sebagian yang lain Orang yang begitu Sikapnya dalam berislam Orang yang seperti itu Sikapnya dalam beragama Satu Selama hidup di dunia Dia akan dibuat oleh Allah Dalam kehinaan hidupnya Dua Setelah dia mati Mulai dari kematiannya Pasti su'ul khatimah Di alam kuburnya Pasti dibelasah Oleh malikat munkar dan nakir Diazab Disiksa Sampai hari kiamat Di padang masyarnya Dibuat oleh Allah Shushah Bukan susah lagi Tapi Shushah Lalu Dicampakkan Asyadil azab Dengan Keazab yang sangat keras Siapa itu Orang sekuk Umat nabi yang sekuk Orang Islam yang sekuk Sekulah Kaum muslimin yang kami muliakan Sudah Jadi kalau ditanyakan Ada gak umat nabi nanti Yang akan menjadi bingkut dajjal Why not Kenapa tidak Umat nabi yang akan bingkut dajjal Orang-orang munafik Nah ciri khas orang munafik Juga sekuler Seluruh orang munafik Pasti sekuler Seluruh orang munafik Pasti musyrik Dekat dengan klinik Dekat dengan usaha dukun-dukun Untuk bisa menjabat Untuk bisa naik Untuk bisa langgang kekuasaannya Dia akan meminta jasa para Para dukun Dia akan meminta tolong Kepada para Ahli dan pakar Dia akan letakkan ini Gantung itu Di rumahnya Supaya dia bisa permanen Supaya orang semua segan Supaya kekuasanya langgang Supaya rezekinya lapang Orang-orang munafik Itu macam-macam kejahatan dia buat Bapak 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 Bapak